hehehe oke mau lihat ya paket 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 jadi masalah bawahnya pakai N4 oke guys jadi ini kita lagi jalan ya guys dan kita pengen cerita sama kalian nih, jadi kemarin kita bikin postingan nih di facebook nah kita bikin postingan ternyata ada yang respon ya kita kan lagi cari kura-kura ya dan kemarin itu ada yang mau kura-kuranya kita take over ya dan ternyata pas kita kontak-kontakan lanjut ke whatsapp dan dia tuh ternyata lokasinya ada di serpong, jadi kita langsung aja jalan-jalan ke serpong ya untuk ngambil langsung biar kita juga bisa ngelihat kondisi kolam kura-kuranya, oke deh oke jadi kita lagi disini nih di hotel sahit ya di hotel sahit ya depannya kita ada di lapangan ini jadi kita pengen ngambil kura-kura nih orangnya gak ada dan kita nongkrong di depan lapangan nonton oke jadi nonton bola dulu dah nungguin orangnya dateng yang mau COD-an maunya ke rumahnya tapi malah disini nunggunya ya kalau ke rumahnya pengen lihat kolam kura-kuranya sih tapi oke deh kita tunggu aja disini banyak kura-kuranya disini ternyata iya 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 kuranya banyak disini kita tunggu dulu kali Mas Deden ya apa ini enak ya ya saya nggak tahu iya ibu nggak apa-apa Mas Deden lagi keluar ternyata lagi bikin juga di rumah kolamnya iya tapi kura-kuranya baru baru dua yang gede aja lah yang cuma iya iya ya kura-kura udah dena gaul encan balik ini ngambilin ributnya udah banyak di sini Pak enggak apa-apa ya Nih yang mampun aja nih enggak pinjem pinjem itu ya tiga ya gede-gede ya ini belum ditutup kolamnya aku buat manjat dia ada Brazil ada CST nih Oke nanti kita lihat di CST tuker ini hehehe oke ya udah jadi masalah bawahnya pakai alpannya itu ikan alpannya, ikan cerai ini gede gede ya bener banget ini ikan gak gak takut makanannya abis ini ini makannya aja ini gak enak ini bisa ternak di daun oh gini yang baru netes pak yang baru netes di tanggal sepuluh di tanggalin gitu ya ini satu indukan pak satu indukan kalau udah luar gitu ngumpul ya telurnya kecil banget ya oh udah mati ya belesek gitu ya pasirnya pasirnya masih pasir khusus apa pasir enggak pasirnya pasir kali oh pasir kali ya aduh bapaknya bisa netesin kura-kura juga disini pasirnya piur dari kali kan disini dekat om hahaha kita udah sampai di rumah dan kita bawa ini mereka ya kita langsung aja ya kita cek ya si air dulu ya guys dan kita siapin dulu tempatnya gak langsung kita masukin ke kolom atau ke tempat kita tapi kita masukin dulu di ember ini ya kita santaiin dulu dia oke ini kita taruh di karung tadi dan kita coba ambil aja langsung oke inilah dia kondisinya di dalam karung tiga-tiganya oke pertama yang pertama oke wah gede nih ada cowok disini ada cowok disini oke lalu yang kedua wah mendeng kaki saya langsung wah berat banget coy yang kedua kita lepas disini ini cowoknya disini oh dia udah jalan-jalan dan satu lagi piput yang ketiga oke ini dia luahnya ini kita lihat ada cowoknya dimana ya jadi cowoknya disini ada yang tadi satu lagi disini oke tiga piput sudah hadir disini kita mau biarin dulu dan kita tambahin ya kita ambil piput kita yang ada disini ya kita lihat sebagai pembanding oke kita lihat dimana si piput kita oh ini dia langsung ya si piput kita kita ambil aja guys oke oke kita ambil si piput oke kita lihat perbandingannya ya ini piput kita yang asli disini oke ruput kita sama yang ini kalah aja yang gede kalah gede kalah gede ini bener-bener kalah gede guys aduh aduh cuman kita yakin ini gigi jantan karena ini guys agak dekok ya agak masuk ke dalam tapi gak tau bener apa gak jantan sementara yang ini dator tuh ya dator ya pastro yaitunya pastro ini ya gede juga yang kedua tuh ya dator juga ya berarti betina dan ini juga datar guys betina juga jadi kita punya 3 betina dan kita punya ini yang jantan ya piput kita piput kita yang jantan tapi dia yang paling cowok ya paling jelek disini paling buluk karena dia udah dalam 2 hari ini rawatannya rawatan outdoor nanti kita coba dulu ya apakah si piput ini akan klop sama temen-temen ya ini baru sampai baru kita lepasin nggak tau apa bisa makan ya apa kita kasih makan aja ya kita coba ya oke kita coba aja ya kita kasih pelet ya ini peletnya dan kita coba kita kasih apa doyan apa gimana kalau mau makan boleh kita cek dalam semenit apa ada yang makan ya kalau ngomongnya sih temen kita yang tadi kasih ini piputnya doyan makan bahkan pelet tapi tapi kita lihat ya belum ada yang makan apa apa karena stress ya dari jalan ya yang pasti punya kita yang ini bener-bener sendirian jantan ya guys yang ini ini betina semua dan ukuran ukuran ini betinanya lebih besar semua dari dia ini kepalanya ada apa nih putih-putih biasanya nggak begini nih terluka terluka oke deh kita punya tambahan ini dan untuk sementara untuk malam ini piput di sini dulu ya mungkin besok atau nanti kita akan coba kita lepaskan ke tempat kura-kura apakah dia lebih nyaman di sini apa di sana kita lihat ya yang pasti sekarang sih dalam solotan lampu ya belum ada yang makan belum ada yang kita lihat makan jadi jadi kita lihat aja dulu sebentar di sini dan nanti mungkin di konten selanjutnya kita kasih ke mereka tempat di luar ya yang penting saat ini kalian bisa lihat ya di sini mereka berempat keliatan ampiok-ampiokan tapi nggak apa-apa sebentar aja ya sementara ya udah segitu dulu guys jangan lupa like comment dan subscribe sekarang kita punya 4 piput di sini oke bye ini kondisi malam ya di tempat kura-kura kita kura-kura kita pada berendam yang berendam ya ada juga yang di sana tuh yang menunggu oke mungkin mungkin kita kasih aja di sini ya piput-piputnya ya oke deh nanti piputnya kita kasih langsung aja lah di sini biar dia bebas beraktifitas kita pikir sudah cukup penyesuaian ya maka kita taruh saja kura-kura kura-kura piput-piputnya di sini tempat kita taruh kura-kura dan mereka silahkan bergabung dengan kura-kura yang lain ya boleh oke silahkan bergerak menuju tempat nyamannya masing-masing nah tuh ya kita bisa lihat ya oke kita tutup lagi dan kura-kuranya bisa bebas beraktifitas di sini ini tempat kura-kura kita kita bisa lihat ya itu ada Brazil Duo biasanya di dalam ada daun sama bulus tenggelam ya lalu di sini ada daun dan ambun dibalik-balik mohon sirih itu ya oke oke deh segitu dulu sudah kamu harus itu sudah harus itu lihat itu bye 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 bye